Kondisi jalan di Jalun Trans Sumatra arah Bakauheni menuju Bandar Lampung dikuluhkan banyak warga karena kondisinya berlubang dan bergelombang. Selain itu, minimnya lampu berangan juga dirasa membahayakan mereka saat melintas. Sejumlah pengendara menguluhkan kondisi Jalan Trans Sumatra dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung. Pasalnya, di ruas jalan tersebut masih banyak lubang dan kondisinya bergelombang akibat penambalan jalan yang terlalu tebal. Selain di Jalan Trans Sumatra, kondisi serupa juga terdapat di jalur lintas timur termasuk dari arah Bakauheni menuju Sido Mulya serta Palas. Di sepanjang jalan tersebut masih terdapat lubang yang cukup dalam lantaran proses penambalan jalan yang belum dikerjakan. Andre, salah satu pengguna jalan mengatakan, selain kondisi jalan, minimnya lampu penerangan jalan di sekitar lokasi tersebut juga menjadi masalah tersendiri. Kondisi seperti ini dirasa sangat membahayakan keselamatan para pengendara mengingat sebentar lagi sudah masuk momen mudik. Ya, harapannya jalan ini diperbaiki lah secepatnya karena mudah mulai mendekati arus mudik kan. Takutnya membahayakan pengguna jalan utama untuk sepeda motor itu. Apalagi kalau malam hari ini penerangan jalan kurang, banyak jalan terubang kan, sama tembelan terlalu tebal itu membahayakan juga untuk pengendara sepeda motor. Para pengguna jalan berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut sehingga tidak membahayakan keselamatan para pemudik. Dari Lampung Selatan, Jukri, Nasional TV melaporkan.